Kita mau percaya pagi hari ini, setiap hari kita dirimai sukacita oleh Duhan. Kita mau bersama-sama naikkan setiap ujian kita. Kita mau pagi-pagi ini dan duta dulu. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap untuk berjogel? Pagi hari ini, kita mau dan duta kita katakan Yesus. Kita kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. 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 Kita percaya kita disayang Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diam dan jadi adanya Aku disayang Tuhan Sekali lagi sayang-sayang Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diam dan jadi adanya Aku disayang Tuhan Sayang, 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 disayang Aku disayang Tuhan Aku diam dan jadi adanya Aku disayang, sayang, disayang Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diam dan jadi adanya Aku diam dan jadi adanya Aku diam dan jadi adanya Sayang, 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 sayang Sudah menjadi kasih jiwa kita Maka kita juga akan disayang Di setiap aspek kehidupan kita Mari saat ini Bapak Ibu Kita juga percaya Kalau Tuhan sudah sayang dan jadi adanya Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan jauh melebihi dari rancangan kita Jalannya adalah jalan-jalan yang tidak terselami bagi kita Tetapi satu yang Tuhan janjikan adalah rancangan bagi kita Dan rancangan damai sejahtera Bukanlah rancangan kecelakaan Di dalam rambut Bapak, Putra, dan Pudus Tuhan Yesus yang baik Sungguh kami bersyukur Karena apapun yang sudah terjadi Apapun yang sudah terlewati Di dalam kehidupan kami Itu adalah rancangan dari Dan kami juga percaya Tuhan Kalau ke depan-ke depannya di dalam kehidupan kami Tangan kita akan pernah lepas dari kehidupan kami Dan ini setiap kami Tuhan Keberadaan kami, diri kami Selalu kebutuhnya saat ini datang Kami rindu untuk mengenali Apa yang terjadi di dunia ini saat ini Mungkin kami tidak mati Mungkin kami merasa kok kayak diri Tuhan Tetapi satu hati yang kami tahu Kau selalu pegang tangan kami Tidak pernah lepas Dan selalu kau pegang di dalam tangan Syukur kau setiap lagi Setiap dari kami Dan biarlah puji kami Menjadi tanda syukur kau membagi Tuhan kau lah harapan Di dalam hidupku Ku percaya padamu Rancangan ku sempurna Tuhan kau tak harapan 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 Ada kemenangan Ada keselamatan Dalam kemenangan Ada kemenangan Ada keselamatan Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Dalam sana sesuatu Untuk mendangang Kembali pada lagiku Rataanmu sempurna Kau hanya setiap yang dapat bagi kami Tuhan Tuhan kaulah harapan Di dalam hidupku Kau percaya padamu Rataanmu sempurna Ini seperti ini Tapi ingatakan Dalam pengharapan Ada kemenangan Ada keselamatan Dalam pengharapan Ada kemenangan Ada keselamatan Ada yang setia Guasamu buruk bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatang Kebaikan bagimu Rataanmu sempurna Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatang Kebaikan bagimu Kebaikan bagimu Rataanmu sempurna Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatang Kebaikan bagimu Rancanganmu sempurna Kau hanya setia Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Kau hanya setia Dalam segala sesuatu Untuk mendatang Kebaikan bagimu Kebaikan bagimu Rancanganmu sempurna Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Rancanganmu sempurna Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Bermat Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Kau hanya setia Guasamu buruk bekerja Terima kasih telah menonton 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 Dan ku perlu sungguh ku tergabung, amanku di dalammu, Yesus. Dan ku perlu sungguh ku tergabung, amanku di dalammu, Yesus. Dan ku perlu sungguh ku tergabung, amanku di dalammu, Yesus. Dan ku perlu sungguh ku tergabung, amanku di dalammu, Yesus. Dan ku perlu sungguh ku tergabung, Yesus. Dan ku perlu sungguh ku tergabung, Yesus. Semoga ku perlu sungguh ku tahu, telah kau pandang indah dalammu, Ku angkat tanganku dan berseru ku milikmu. Dan ku perlu sungguh ku tergabung. Ku tergabung, ku tergabung, ku tergabung. Ku tergabung, ku tergabung, ku tergabung. Amanku di dalammu, Yesus. Ku perlu sungguh ku tergabung. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu. Semoga ku perlu sungguh ku tergabung, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau merangang semu 아니 ku, Ku serang gaus menghapungan kekuatiran ku, Ku milikmu. Kini juga sudah di doa setiap hari kami menguangkau nyanyikan Semua menguranganku kau minta Tetap kau pandangi tanamku Semua kesananku bukan berseru Semua menguranganku kau tahu Semua kesananku kau pun tahu Tetap kau pandangi tanamku Kuangkat tanamku dan berseru Kuangkat tanamku I'm alive in your wonder I am yours I am yours Now forever In your hands I surrender You are mine Now forever Now forever I'm alive in your wonder I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours Now forever Now forever I am yours Now forever I am yours I am yours Now forever Let'an I am κάna Now forever I am in Many happier But i am Now forever I am Now forever He has At the time Now sua Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena engkau selalu pandang kami, karena engkau melihat kami, tidak peduli kesalahan kami, tidak peduli kalau mungkin dunia ini berputar ke rotasi yang sebaliknya. Tidak peduli kalau nantinya matahari terlebih dari Allah yang merawanan. Tetapi kami tahu cintamu begitu besar, cintamu begitu kuat bagi setiap dari kami. Tuhan dunia semakin berubah di hal-hal yang kami tidak tahu. Mungkin generasi-generasi yang berikutnya ini Tuhan, yang kami tidak tahu caranya kemana kalau tidak kandeng tanganmu. Mungkin anak-anak kami Tuhan tidak tahu Tuhan. Di tengah dunia yang semakin beratakan, mau adanya dibawa kemana. Kalau ada orang tua-orang tua yang saat ini khawatir, biar Tuhan yang membungkus kekhawatiranku saat ini. Tuhan tidak hanya hidup kita saja yang diatur, tetapi juga setiap keturunan kita. Biar dunia bergoncang seperti apa, tetapi biarlah kita juga tahu satu yang tetap adalah kasih setia Tuhan di bagi kita. Ini kami Tuhan, pandang kami, pandang kami, tetapi maka kelakuan-kelakuan kami. Hanya engkau yang pergi, memberikan kepastian bahwa satu hal yang paling pasti, satu hal yang paling tidak pernah berubah. Cintamu bagi setiap dari kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan dunia Tuhan. Dan kalau pagi hari ini, engkau sudah undang kami ke persekutuan ini Tuhan. Buka dan baca tanah hati kami saat ini. Sehingga setiap firman yang akan disampaikan, setiap hal baru yang akan kami dengarkan Tuhan, kami boleh menerimanya dengan baik. Mungkin tidak sesuai dengan kami, tetapi kami mau tahu apa yang harus kami lakukan. Sesuai kami tetap, supaya kami tetap berada di jalan, di jalan yang kau milikan bagi setiap hari kami. Dan kami juga berdoa bagi roh mojongi pada malam, pada siang hari ini. Engkau berganti Tuhan setiap pemikirannya, setiap perkataan yang akan keluar dari mulut beliau Tuhan. Setiap hal yang akan beliau sampaikan bagi kami. Kami tahu itu adalah kebenaran dari firmanmu. Dan biarlah hati kami juga Tuhan tidak menolak apapun yang kau katakan melalui roh mojongi pada siang hari ini. Kau berganti Tuhan setiap gerakannya, setiap lidah bibirnya, setiap dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Biarlah roh mojongi membawakan ini adalah kepinan dari roh mojongi pada siang hari ini Tuhan. Jadi kami, kami mau serahkan waktu-waktu berikutnya hanya ke dalam tangan kasihmu. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang melalui kami hari ini, waktu ini, sampai ke depannya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti kami. Semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti, semoga berganti. Terima kasih. Lebih nyaman kalau ada pipannya ya, menutupi perut. Selamat pagi. Anda suka cita apa ini? Mungkin baik Anda toel-toel kudus sebelah kanan kiri Anda. Shalom. Kanan kiri, depan belakang. Assalamualaikum Assalamualaikum Hari ini Romo akan membawakan tema yang cukup hot ya Yaitu LGBTQ plus Dan fenomena pergaulan anak muda Ya sebetulnya ini bukan hanya anak muda Anak tua juga Juga banyak ya Kebingungan soal ini Anda tahu Saudara-saudara Bahwa belakangan ini memang karena Gender ideologi itu makin marah di barat Kemudian makin masuk Ke dimur Kita jadi kebingungan menghadapi Fenomena-fenomena sebutan Cinta sesama jenis Ya bukan hanya itu Juga bahkan Perbedaan orientasi seksual dengan kenyataan biologis Jadi ada ya Kenyataan biologisnya itu Laki-laki Apa namanya Promosom seksualnya itu X & Y Biologisnya X & Y Laki-laki Tapi Tapi suka dandan misalnya Atau suka pakai baju Wanita Ada banyak sekali Semacam ini Semacam ini ya Dan ini makin umum Mungkin anda tahu dong Misalnya Siapa itu penyanyinya lagu Tapi itu my heart will go on Selling you on Anda tahu ya Pernah nonton fighting Itu cinta antara Siapa dan siapa Jack and Rose Boyang kapal berarti anda Sudah tua Sudah dua-dua tahun yang lalu Jack and Rose Nah penyanyinya Yang mempopulerkan my heart will go on Itu Sekitar tiga tahun lalu Itu launching produk Genderless untuk bayi Karena dia mengikuti Ide-ide gender Bahwa Bayi itu Tidak boleh dikasih Deliber laki-laki Atau perempuan Jadi waktu Pembrojol itu Weee Gitu ya Cengen gitu Diangkat bayinya Kan kelihatan ya Ya kalau yang Laki-laki ada Manoe Yang perempuan Ya ada Ania Iya atau enggak Masa itu bingung karena banyak anak kecil disini Tapi kira ini untuk orang dewasalah Jadi Apa yang terjadi Kalau menurut Menurut genderless Idea Bayi itu Tidak boleh Dikasih label It's a boy Atau it's a girl Tidak boleh Karena menanggarkan asasi Masya Allah Jadi Makin Makin gila ya Jadi tidak ada lagi Misalnya Dium itu launching Pakaian bayi Tidak ada kelihatan Gendernya Ini Membingungkan ya Mungkin ya Nah Jadi sekarang ini Makin banyak orang Kehilangan Orientasi Kehilangan Kebenaran Tentang apa itu Seksualitas Akibatnya Ya Karena dia tidak tahu lagi Apa itu seksualitas Menurut Menurut Kebenaran objektif Lalu Masing-masing orang Boleh Menentukan Jendernya sendiri Berdasar Perasaan-perasaannya Yang subjektif Jadi Kebenaran objektif Bahwa Realitas biologis Tidak bisa disangkal Bahwa Alatnya itu Kita punya Kita semua Punyakan alatnya ya Bisa dilihat Apalagi yang laki-laki Kelihatan di luar Hihihihi Dan Anda bisa Beda Anda bisa Bisa saksikan sendiri Nah itu Kebenaran-kebenaran Objektif itu Sekarang mulai ditinggalkan Diganti dengan Subjective feeling Perasaan-perasaan subjektif Akibatnya apa Banyak orang Bingung Bukan hanya bingung Terutama anak-anak buda sekarang Yang mengikuti Perkembangan Pop culture Itu sekarang Makin Ya lebih lagi Makin bingung Karena Seolah dikormalkan Bahwa Seseorang Bisa menentukan Gender Seturut rasa-perasaannya Dan bukan Seturut Kenyataan biologis Sampai sini Nyambung ya Nyambung Nah itu Maka Beberapa film Kartun Untuk anak-anak Anda juga harus Lebih asetif Karena Gender ideologi Itu dimasukkan juga pelan-pelan Lewat tayangan-tayangan kartun Apa judulnya Let it go Let it go Frozen Ya film Frozen itu Pernah jadi Heboh Dua tahun lalu Ketika Disney Menampilkan adegan-adegan yang Menunjukkan kemesraan Seantara pasangan sejenis Ya ada banyak yang Mungkin anda tidak mengikuti itu Tapi anak-anak mengikuti masalahnya Jadi sudah tertanam di dalam pop culture Bahwa Orang bebas memilih gender Nah Lalu Posisi gereja bagaimana Pagi ini Romo ini Murni pengajaran Ya Pokoknya Untuk hal ini Tidak ada banyak ketawa-ketawa Pokoknya Ini hal yang serius Ya Nah harus disikapi Bagaimana Jadi pagi ini Romo akan membagi pengajaran menjadi tiga bagian Satu Romo akan mengajar dasar Dasar iman katolik tentang seksualitas itu apa Yang kedua Romo akan mengajar Ehm Ini Ehm Lalu dengan yang Yang LGBTQ bagaimana Romo ya Posisi gereja Lalu yang ketiga Romo akan bahas pastoralnya Kalau anda mengalami Anak Atau Kekonaan Atau Apa Keluarga Ada yang Mengarah ke LGBTQ plus Itu harus bagi Jadi pastoralnya harus seperti apa Ya Jadi kita kan bagi menjadi tiga Saya harap dalam setengah jam selesai Lalu setengah jam Karena kita harus selesai setengah 12 EJLnya Lalu Lalu dalam setengah jam kita bisa Q&A Oke Jadi silahkan catat Romo Gak ada Gak ada yang ditampilkan Jadi silahkan anda catat sendiri Yang pertama Posisi gereja katolik Posisi gereja katolik Tentang seksualitas Posisi gereja katolik tentang seksualitas Itu simpel banget kok Gender itu berapa? Berapa? Dua Dua Apa? Dan apa? Laki-laki Dan Perempuan Dasarnya Kok? Kok cuma dua? Dasarnya? Ayayo itu kitab suci ini kejadian ya Dasarnya apa? Kok bisa gereja katolik mengatakan ini Laki-laki dan perempuan saja Tidak ada gender ketiga, empat, lima Sementara sekarang ini Sementara sekarang ini Kalau tidak salah Ada dua ratus Enam belas gender Kalau menurut Ideologi gender yang Berkembang di dunia sekuler Ada dua ratusan Luar biasa Dan terus tambah Ada yang Ada yang seperempat Laki-laki, seperempat perempuan Lalu seperempat lagi laki-laki, seperempat lagi perempuan Saya serius Jadi ada yang Perempuan tapi terapi hormon Ininya Pake jenggot Tapi Dia mendaku diri Tengah ini tetap perempuan Jadi tetap ada Payudaranya Terus bagian sini laki-laki Ditambahkan macam-macam Disitu Diperma Lalu kakinya perempuan Gak ada bulut yang Mulus Jadi Bagi seseorang gender itu bisa Bermacam-macam Kepala saya Laki-laki Dada saya Perempuan Pinggang Area pinggang Bisa Laki-laki Area kaki bisa Perempuan Se ekstrem itu sekarang Bahkan Kalau anda tahu Ada Ada itu Komunitas Fern itu tahu Apa namanya Komunitas Fern itu tahu Yang mendaku diri seperti kucing Komunitas apa itu namanya Anda tahu kan Lagi nge-trend kan Di kalangan anak muda sekarang Jadi dia mendaku dirinya Mengklik dirinya Sebagai kucing Jadi kalau Dia kemana-mana Pake baju kucing Makannya kayak kucing Dan itu harus Diakui Karena kebebasan Ini sisi ekstrim Saya belum mau bilang Jadi kalau di luar sana Di luar gereja Jendel ada banyak Dan bukan hanya banyak jenisnya Spesiesnya juga Bisa macam-macam Saya mendefinisikan diri saya Misalnya sebagai kucing betina Maka kemana-mana saya akan Seperti kucing Pake baju kucing Pake topeng kucing Kalau conversation dengan orang Yang melamar pekerjaan Anda dari mana Miaw Gitu Saya serius Dan itu dirindungi oleh hukum Tinggal di mana Miaw Miaw Pekerjaan yang diinginkan apa Miaw Miaw Kantin khusus Bagi mereka yang Masuk dan mendanggu diri Seperti misalnya Kucing betina Atau kucing centang Gitu ya Karena mereka makannya khusus Tidak pake piring Makannya pake mangkuk Hewannya Sama susu Sama sereal Jadi beneran Se ekstrim itu Oke Jadi kembali pertanyaannya Di gereja Katolik Gender ada berapa? Ada Dasarnya Dasarnya hukum kodret Nah ini yang seringkali ditentang oleh banyak orang Gereja meyakini bahwa Allah itu menciptakan dunia Dengan tataman hukum kodret Oke Hukum kodret itu hukum apa? Ya hukum biologis kita Hukum alam Ya tak? Nah nyatanya Nyatanya yang disebut laki-laki itu ada organ vital laki-laki Nyatanya yang disebut perempuan ada organ vital perempuan Dengan semua mandatil fisiknya Nah inilah yang disebut dasar hukum kodret Oke Dan ini didapatkan dari lahir Tentu saja ada orang-orang yang secara genetik Secara genetik ada yang kelainan Jadi secara kodretik punya kelainan Contohnya Ada yang normalnya kan manusia punya dua promosomnya X-X itu wanita Promosom seksual wanita Ya promosom seksual pria apa? X-Y Kalau dari lahir kita Promosom genetiknya X-Y itu pasti lana Mentu neon lana Tapi ada kelainan genetik misalnya Promosom X-nya Dua Jadi X-X-Y Kalau pas lahiran jadi apa? Mano X-Y Terus kalau berkembang nanti besar dia bisa punya payu Misalnya jaringan mame-nya bertumbuh Karena dia kelebihan hormon X Tapi apakah itu menyangkal bahwa dia laki-laki? Tidak Karena ada promosom Y Sampai sini dulu Mengerti? Jadi definisi gereja jelas Realitas biologis Itulah yang membantu kita mengerti hukum kodret Hukum kodret itu hukum penciptaan Hukum alam Memang ada kelainan disana-sini dan kita bisa mengerti Ada yang kelainan disana-sini ya Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah tahu? Pernah? Ada yang X-X-X gitu ya Hormon X-nya banyak misalnya Hormon X-nya itu misalnya ada 4 misalnya Promosom X-X-X-X itu ada kelainannya Oke? Jadi yang aku mau katakan ini Memang ada Hukum kodret yang mengatur kita Hukum alam butuh tata penciptaan Maka dari itu Yaitu gereja mengatakan Tetap bisa dibedakan Kalau yang X-X tanpa Y itu tetap wanita Walaupun kelebihan Yang ada Promosom Y-nya Berarti ini pria Walaupun X-nya itu berlebih Ya Tapi tetap pria Jadi tidak ada kerancuan identitas Sampai sini dulu jelas? Jelas ya? Jadi itu hukum kodret Hukum yang diberikan Tuhan Sesuai dengan Penciptaan kita Oke? Hukum kodret ini dasarnya Maka bagi gereja katolik Bilangnya bagi gereja katolik Tidak ada gender ketiga atau keempat Atau kelima apalagi sampai ke 200 Karena itu bisa dibuktikan dengan kebenaran biologis Ada dokter disini? Ada dokter? Tidak ada ya? Dokter bisa menjelaskan dengan lebih baik Tentu saja Tapi ini adalah dasar dari hukum kodret Jadi hukum kodret sekali lagi adalah Hukum yang diberikan Allah ketika menciptakan dunia dengan segala patahannya Oke? Itu namanya hukum kodret Dan Anda bisa lihat kalau sesuai dengan hukum kodret Plus kenyataan biologis Yang disebut pria dan wanita Pertama sebagaimana digambarkan dalam kitab suci Mereka adalah pasangan yang bisa melanjutkan karunia penciptaan Dengan cara kelahiran baru Oke? Jadi yang disebut pria dan wanita inilah Yang hubungan seksual yang diberkati oleh Tuhan Untuk tujuan membahagiakan pasangan dan melahirkan kehidupan baru Oke? Nah ini masuk kodret Maka kalau ada yang tidak sesuai dengan itu Ya angin ya Kalau perempuan-perempuan mendaku diri berhubungan seksual Atau laki-laki dengan laki-laki berhubungan seksual Apakah tujuan kodretnya tercapai? Membahagiakan pasangan? Ya mungkin pasangannya bahagia Tapi apakah melahirkan kehidupan baru? Oh ah bisa kodretnya beda ya Tempatnya kan beda Ya dong? Tapi ya cara ini Wet dokar untuk melahirkan kehidupan baru Ya cara ini Ngubenih langangnya tidak ada Masa ngendok itu ngendok itu Telur wanita ketemu telur wanita jadi manusia Susah Atau sama juga Atau yang benih pria kan nunggu benih pria Wah malah berantem benihnya Toh juga mau disalurkan Gak ada jalurnya Gak ada jalannya Ya Ini orang pendaksan ini pengajaran Oke Jadi sesuai kodret Yang bisa mengarahkan pada kebahagiaan pasangan Sekaligus melahirkan kehidupan baru yang diberintahkan oleh Allah Yang diberi kemampuan itu hanya pria dan wanita Yang diberkati oleh Tuhan Oke Itu sebabnya hubungan yang disebut kodreti Hubungan yang disebut kodreti yang sesuai dengan tata ciptaan Adalah hubungan seksual yang awal jenis pria dan wanita Tujuannya jelas tadi apa tujuannya ada dua Membahagiakan pasangan dan Dan apa satu lagi Dan terbuka pada kehidupan baru Terbuka pada kelahiran Nah ini dua hal ini yang sering kali lupa dalam hubungan seksual pria dan wanita Bahkan Anda yang straight Anda yang lurus pun tidak ada Anda melupa Kenapa? Karena sering kali Anda melupakan kebahagiaan pasangan Maunya senang sendiri Puas sendiri Pasangannya terutama wanita Beja Bapak-bapak Ya Oke Ini Romo menjelaskan semua Bukan karena salu Walaupun saya tahu ada underage disini Tapi karena imaterial harus disampaikan Yang kedua Terbuka pada kelahiran baru Jadi Anda mau senangnya Anda mau bahagianya Anda mau nikmatnya Tapi Anda tidak mau terbuka pada kelahiran baru Saratnya terbuka pada kelahiran baru itu apa? Tidak ditutup-tutupi Tidak dikasih jaket Tidak dikasih alat kontrasepsi Yang wanita tidak boleh makan sembarangan, pil-pil Semua kontrasepsi buatan menurut gereja Karolik adalah jahat Karena apa? Anda menutup kesempatan untuk kelahiran baru Maka yang diperbolehkan gereja adalah kontrasepsi Bukan kontrasepsi Adalah KB misalnya pengaturan keluarga Yang Ini sudah pada lulusi kursus pengalaman belum? Kok sudah tegang loh kalian ya? Maaf saya lebih tegang karena ada anak kecil ini Harusnya apa? Yang A Apa? Kalender 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 Caranya Hitung masa subur, masa tidak subur Kalau pas masa subur jaman terhubungan Kalau masa tidak subur Monggo Tapi kan anda tidak menghalangi Anda tidak menghalangi Kalaupun pas masa tidak subur menurut kalender anda itu tidak subur Tapi jadi Jadi apa? Puji Tuhan Nah iya Nah itu memang hukum katolik Karena apa? Hukum podrati semua hubungan seksual Mengarah pada dua tujuan ini Kebahagiaan pasangan Suami dan istri harus sama-sama bahagia Dan yang kedua apa? Terbuka pada kelahiran Baru Jangan ditutup-tutupi Susah menghitung kalian kan? Mengapa susah? Karena bapak tidak bisa mengatur Iya Kalau laki-laki itu kapan saja siap Nah itu Cirikas laki-laki Siap sedia Betul ya bapak-bapak ya Tapi kadang-kadang tidak kontrol Tidak bisa mengontrol dirinya sendiri Nah maka ABA itu sangat sulit karena ini Yang disebut sebagai pengaturan keluarga berencah Semua yang lain Alat kontrasepsi itu Sifatnya ada yang menghalangi Ada yang membunuh Anda tahu ya Yang menghalangi itu Kalau dikasih jaket Itu menghalangi Ya no Yang membunuh contohnya Apa pil KB Setelah berhubungan Minum pil biru itu Warnanya bukan sih Biru atau hijau Saya lupa lupakan Warnanya pink Oh oh Warnanya ada yang pink Ada yang hijau Macam-macam Ada yang mengatur hormon Supaya tidak Tidak datang bulan Misalnya Atau mengatur Apa namanya Ya no Tapi kebanyakan yang dibunuh Itu yang Yang membunuh Membunuh ini Membunuh apa namanya Membunuh jahit yang sudah jahit Kehidupan menurut belaja kakor itu Pas ketemunya antara benih pria dan benih wanita Tidak datang Tidak datang Tidak datang Tidak datang Jadi hidupan Karena kan kamu biarkan Itu lahiryeahケat Tidak lahir Tidak punya tangan contohnya tanam apa itu namanya spiral yang bantulnya kayak T kenapa ditanam di rahim nah itu untuk menggesek rahim supaya hasil pembuahan itu tidak bisa nidasi, tidak bisa nempel di titik rahim kalau mama bergerak jalan itu kan alatnya juga bergerak jadi fungsinya dia strapping di strapping di apa namanya bayangkan itu benih sudah jadi manusia harus strapping ya itu banyak sekali orang katolik yang masih pangka air, spiral karena apa murah tidak punya banyak efek samping dan bisa dicabut kapan saja ya contoh yang lainnya tidak alami bagi para pria apa namanya apa kok ini, ini maksudnya jenis kok ini di patah dipotong vasectomy apa artinya itu dipotong dipotong apanya dipotong ya saluran kesunggurannya itu dipotong tapi masih bisa pernah masih tapi tidak bisa melahirkan atau tidak bisa menyalurkan benih benih pria sperm itu tidak bisa lewat karena diikat atau dipotong ada yang diikat ada yang dipotong kalau mau selama-lamanya di tetap kalau mau sementara ikat dulu itu ini proses dokter ya rokok nggak bilang ini diikat pakai karet gelam apa coba malah putus ini ini yang dewasa sudah mengerti ya sudah mengerti yang dewasa anda dari dia temanya harus menjelaskan jelas ya nah itu maksudnya hukum kodren oke itu maksudnya hukum kodren jadi bagi gereja tidak masuk akal kalau sesama jenis lalu apa namanya lalu berhubungan seksual karena tujuan penciptaannya tidak tercapai loh Romo sekarang ini ada yang aneh-aneh ya Romo tau yang aneh-aneh jadi dua-duanya pasangan transgender yang pria jadi wanita yang wanita jadi pria lalu yang hamil itu adalah yang wanita yang menjadi pria dong bisa membayarkan transgender saya laki-laki oh bukan saya ada laki-laki tapi merasa diri wanita lalu menikah dengan perempuan yang merasa diri laki-laki lalu saling jatuh cinta jadi badannya terpukar lalu berhubungan seksual dan hamil lalu kan tidak lalu hukum kodrat nah gimana jawabnya hukum kodrat itu mengajarkan keutuhan pribadi jadi jadi kalau keutuhan pribadimu itu kenyataan biologisme laki-laki maka keutuhan pribadimu juga harus sebagai seorang laki-laki ini sekarang banyak sekali yang seperti itu pasangan-pasangan transgender misalnya wala-wala gitu lalu berhubungan seksual dan kok bisa jadi gitu lalu saya juga bingung ya dan ada yang inseminasi ada yang macam-macam tapi jadi jadi anak wah ini sekarang ini dunia makin komplikasi tapi kembali dulu alasan pertama itu selalu hukum kodrat jelas ya hukum kodrat itu sekali lagi berkaitan dengan realitas biologis manusia oke yang kedua hukum adi kodrati hukum adi kodrati itu apa hukum yang didasarkan pada perintah Tuhan namanya adi kodrati yang melampaui kodrat apa perintah Allah berkaitan dengan laki-laki dan perempuan kitab kejadian apa perintah Allah perintah Allah perintah Allah perintah Allah beranak cuculah perintahnya kepada Adam dan Hawa bukan Adam dan Adam bukan Hawa dan Hawa perintahnya kepada Adam dan Hawa setelah diberkati perintah Tuhan turun beranak cuculah dan berkembang di Allah kuasailah bumi atumlah seluruh tata ciptaan jadi ini perintah Allah nah dasarnya jelas perintah ini diberikan dari Allah kepada manusia yang namanya Adam dan bukan Adam dan Adam bukan Adam dan Bejo bukan Adam dan Adam dan Hawa bukan Hawa dan Sutina Sutini Sukinem ya bukan Adam dan Suparman bukan ini perintahnya Adam dan Hawa dua orang yang jenis kelamin yang berbeda maka memang ada perintah lalu dalam perjalanan waktu anda bisa melihat bahwa praktek homoseksualitas ketertarikan dengan apa orang yang berjenis kelamin sama itu terjadi di sepanjang sejarah maka dalam kitab suci anda bisa menemukan banyak sekali referensi nanti anda google sendiri banyak sekali referensi bahwa perkawinan bukan perkawinan bahwa hubungan seksual sejenis di mata Tuhan adalah jahat yang paling terkenal adalah praktek homoseksual di kota apa kota apa Sodom dan Gomorrah maka sampai saat ini praktek berhubungan seksual sesama jenis melalui anus itu disebut sebagai Sodom dari kata Sodom dan Gomorrah dua kota yang dibakar oleh api dari langit dihancurkan dilulur lantakan anda ingat cerita Sodom dan Gomorrah tidak ingat baca kitab suci oke tapi itu yang paling terkenal oke jadi kota ini melandungkan praktek itu hubungan jadi itu jahat di mata Tuhan mengapa jahat di mata Tuhan karena melawan tujuan pencipta melawan perintah yang di awal lalu ini ajaran ini terus berlangsung sampai nanti Paulus saat Paulus dalam suratnya mengatur dengan jelas celah kalah kamu kalau kamu tidur berhubungan lelaki dengan lelaki seperti ini dengan perempuan maksudnya itu praktek Sodom praktek berhubungan seksual sesama jenis itu di di Rasul Paulus juga dikatakan itu sebagai sesuatu yang jahat oke disana dikatakan juga misalnya buah-buah apa namanya praktek-praktek yang melawan hubungan Tuhan ya misalnya disana dikatakan ada kata pemburit pemburit itu apa dari kata gurit gurit itu apa belakang maka guritan kapal bagian kapal di bagian belakang ya itu ada yang main belakang sesama jenis nah itu disebut golongan pemburit dalam kitab suci dikatakan begitu golongan-golongan pemburit ini golongan yang dikutuk oleh Tuhan karena apa tidak mencapai tujuan penciptaan tidak melaksanakan perintahan oke sampai sini dulu jelas ya jadi ada hukum kodra ada hukum adi kodrati yang di luar kodrat yaitu perintah Allah oke nah ini bagian pertama sampai sini dulu ada pertanyaan cukup lalu bagaimana dengan kita nah ini bagaimana kalau ada yang merasa punya dorongan itu mungkin ada diantara anda terutama yang masih muda mungkin punya dorongan untuk kesana kalau anda masih muda dan punya dorongan ketertarikan dengan sesama jenis itu bisa dibedakan menjadi dua biasanya kalau masih masa kuber atau awal masa kuber pas ada kebingungan yang disebabkan oleh ketidakstabilan hormon jadi hormon-hormon seksual anak-anak kita itu baru tumbuh berkembang pada saat akhir balik pada awal-awal bisa terjadi kebingungan karena ketidakseimbangan hormon apa yang terjadi yang cowok lihat cowok lain teman sebayanya yang ganteng yang tertarik pengen dekat yang cantik lihat temannya yang juga kelihatan sudah lebih dewasa dadanya lebih berisi bokongnya lebih berisi dia perempuan melihat temannya perempuannya cantik dan seksi itu dia tertarik itu disebabkan semata-mata karena ada ketidakseimbangan hormon nah ini yang disebut sebagai masa preferensi homoseksual yang transitori atau transitori itu apa yang sementara hanya transik nanti dia ketika hormonnya lebih stabil dia akan menyadari oh kok aku bisa jatuh hati sama teman sejenis karena itu hanya sementara ketika hormonnya sudah lebih stabil masuk usia 18 wah dia akan kaget loh ternyata kalau saya laki-laki itu kok cantik ya nah itu kok menarik ya nah hormonnya lebih stabil masalahnya masalahnya ketika masa transisi ini atau masa transisi ini banyak orang itu sudah judgmental anak ini apalagi kalau ketok dia lebih kemayu jalannya agak lega-lego pegang sendok ngetril namanya tidak suka keluar rumah tidak suka main layangan tidak suka sepak gula sukanya di rumah potong bawang bantu mamanya ngerajak bawang berubah nah itu orang-orang kayak gini anak-anak yang masih transisi sudah di judge waiki anakku hormon padahal ini masih transisi hormonnya belum stabil begitu hormonnya stabil kan awalnya hobi potong bawang berubah hobinya ngapel terus gak ada di rumah hilang malam itu gak pernah di rumah anakku pergi ke tempat ceweknya dan gendi-gengi pacarnya nah yang kasian itu yang masih transisi dan ini banyak sekali terjadi menurut saya masalah di barat ini yang masih transisi yang masih mengombang ambil langsung diafirmasi oh rapport kamu gay tidak apa-apa betul kamu itu gay jadi di hatsirasi terus nah ini masalah menurut saya sampai usia memajar di vol know kong melengajak melegalkan ganti kelamin pada anak-anak di bawah umur padahal ini masih langsung jadi dia merasa tidak nyaman berpakaian laki-laki padahal dia merasa dirinya perempuan padahal itu hanya ketidakstabilan lalu apa yang terjadi potong, mtk, habis ketika hormonnya hormonnya bisa balik enggak iso silah padahal ini masih masa transisi nah ini hati-hati ini sekaligus umum menginggung soal pastoral jadi kalau ada anak punya pembingungan preferensi seksual jangan cepat-cepat anda itu mengatakan halo, anakku tidak normal, hee ya tunggu, cari bantuan anda tidak sendiri kadang-kadang orang Indonesia memang menganggap ini kayak akhir gitu lalu tidak berani cerita kepada orang tua lain tidak berani cerita ke psikolog tidak berani cerita ke dokter padahal itu bisa diukur hormon-hormonnya itu tingkatnya berapa persen berapa persen bisa diukur oke yang kedua kalau tadi yang transit atau transisi yang kedua ada yang memang sudah sudah namanya kalau bahasa inginnya deep-seated deep-seated itu memang sudah ngoyot bahasa jawanya ngoyotnya apa? mengakar mengakar dia sudah mengakar jadi ada banyak faktor mengakar untung yang tadi terlihat ibu-ibu kalau yang terlihat bapak-bapak ee kelihatan jadi sampai mana ada yang ngoyot ya kalau yang referensi atau kecemburungannya ini sudah ngoyot sekali lagi ada banyak penyebab jadi seseorang bisa menjadi berubah referensinya satu karena lingkungan dan ini banyak terjadi saudara-saudara beberapa romo mendampingi saya kan kepala sekolah saya kan kepala sekolah saya kan kepala sekolah saya kan kepala sekolah jadi saya mendampingi beberapa anak yang memang punya kecenderungan ini biasanya karena situasi pembiasaan mamanya pengen anak perempuan lahirnya aduh anak-anak masih kecil pakai kan baju kan lucu kayak boneka pakai kan baju kasih rok dikasih bedak dipacai rambutnya dipanjangin oh ini kejadian beneran ada akibatnya apa anak yang punya mano itu yang laki-laki itu merasa diri perempuan kenapa ya dipacai seperti itu jalan itu diajari lengga-lenggu oleh mamanya jadi jangan bilang orang tua tidak punya peran penting wah ini besar sekali peran orang tua peran orang tua itu besar terutama dalam usia-usia awal jadi kebingungan kalau dari awal itu diafirmasi oleh orang tua itu biasanya nanti akan berubah anaknya juga akan berubah ya atau yang lain pengalaman traumatik contohnya apa saya menemukan kasus dimana ini loh babysitternya apa neninya itu apa bahasa ini ya suster pengasuh babysitternya babysitternya itu yang pernah mau jumpai dari bayi kalau anak ini nangis mana diselentik loh kejadian nyata mana diselentik sampai dia usia 4 tahun 5 tahun ya kayak gitu mana diselentik kalau gak ditarik jadi anak ini takut dengan wanita figur wanita tapi gak takut suka bayi diselentik wah mending tambah gede lumayan aset ya sama lagi tambah kecil diselentik waduh bapak-bapak yang kecil mana pernah diselentik perhatikan suamimu ya kalau kadang-kadang dia acingnya itu feminim bersitnya feminim jarang-jarang mananya sering diselentik saya memperhatikan sering kali itu bapak-bapak gagah tinggi besar kumis tapi kalau acingnya perempuan nah ini kejadiannya apa jadi ada kondisi traumatik di masa lalu yang membuat seperti itu kalau perempuan bagaimana yang perempuan sering kalian jumpai beberapa kasus itu dia di abuse di abuse oleh figur yang lebih tua terutama laki-laki jadi kalau ada perempuan di abuse oleh laki-laki mengalami trauma dengan laki-laki dia akan punya pengalaman bahwa semua laki-laki itu brengsek maka dia tidak akan gampang jatuh cinta dengan laki-laki dan cenderung akan menjadi seperti laki-laki karena itu mekanisme ketahanan diri bawah sadar lalu ketika dia memposisikan sebagai laki-laki padahal dia perempuan dia akan jatuh cinta pada sesama dan ini terjadi ya jadi biasanya anak-anak yang agak tomboy yang ini ya tidak semua tapi coba lihat apakah ada pengalaman traumatik di masa lalu apa yang orang-orang katakan jadi pengaruh seseorang bisa mengalami apa keterceraian antara realitas biologis dengan realitas psikologis itu ada banyak faktor ada banyak penyebab dan kita dipanggil untuk nah sekarang saya masuk ke pastoral kita dipanggil untuk berbelas kasih kita dipanggil untuk berbelas kasih kalau Anda adalah orang tua dari anak yang mengalami keterceraian apa namanya identitas identitas biologis dan identitas psikologis yang berbeda Anda sebagai orang tua harus bisa menerima diri dulu oke saya punya anak yang sedang mengalami krisis identitas seksual Anda harus mampu menerima diri dulu kalau Anda tidak mampu menerima itu Anda akan tutup mata Anda tahu feelingnya gelagat anak Anda berubah biasanya ibu lebih pekat melihat anaknya pasti ada feeling tapi Anda tidak mau mengakui Anda tutup mata Anda biarkan sampai pada saat dia mengaku sendiri lalu Anda merasa dunia Anda jauh jatuh berat dan itu bukan sikap yang baik Anda harus berani mengakui diri lalu setelah mengakui diri Anda harus ingat benar-benar bahwa ini adalah pribadi yang Tuhan ditimpat untuk Anda sebagai orang tua ini pribadi loh ini manusia sebetulnya loh dan seksualitasnya itu hanya bagian dari satu pribadi yang utuhnya karena apa yang di kepala seorang ibu atau ayah biasanya langsung itu terus yang dipikirkan gimana ya gimana ya seksualitasnya gimana ya gimana ya gimana ya yang dikait itu seks terus padahal anak ini punya prestasi anak ini punya bangka anak ini punya kelebihan anak ini punya cita-cita di masa depan tapi yang dipikirkan orang tua apa ini gimana ya gimana ya emang ngecel apa enggak ya ini dipotong apa enggak ya atau mana dioperasi diapain pikirannya udah tahu tenang seksualitas itu hanya satu bagian dari gambar kepribadian yang utuh maka jangan panik berjalan bersama berjalan bersama siapa bersama ahlinya ada psikolog ada dokter yang bisa memberi bantuan ada romo untuk konseling ada suster dan kita menghindari judgment menghindari penghakiman karena sekali lagi sebagian besar kasus itu adalah kasus transisi atau perpindahan tapi karena orang tuanya udah panik duluan jadi diakfirmasi seolah-olah ini tetap tidak berubah ini udah moyot padahal belum tentu dong gak saya disini dong gak orang tua ini orang membicarakan kepada orang tua jangan cepat dulu menghatimi bantu anakmu mengenali identitasnya bantu mengenali akarnya apa bantu bantu dia membicara berani terbuka tentang seksualitasnya orang yang sedang mengalami keterceraian identitas seksual itu sama sekali tidak enak betul sama sekali tidak enak dia tidak akan nyaman dengan dirinya jadi dia sudah terluka jangan anda tambah lukanya dengan judgment oke betapa banyak orang yang depressed lalu anak-anak emajah ini karena emosinya juga labil hormonnya juga labil memutuskan suicide bunuh diri jadi banyak sekali banyak sekali karena apa di masa-masa dia paling berat orang tua bingung panik sehingga dia merasa dia tidak lagi berharga dia tidak lagi disayang justru di masa-masa seperti ini anda harus menunjukkan cinta dan pelukan walaupun berat walaupun anda tahu oke lalu bagi anda mungkin ada satu dua disini atau anda yang di rumah mengalami keterceraian identitas ini kalau anda sebagai remaja atau sebagai orang dewasa muda mengalami keterceraian identitas ini lalu bagaimana ya beranilah komunikasi terdekat tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri maka berani untuk bicara tapi dalam ajaran gereja katolik karena ini melawan hukum kodrati dan hukum adi kodrati tidak bicaranya hukum ya maka semua tindakan seksual Romo bilang tindakan seksual bukan preferensi seksual tindakan seksual tindakannya tahu tindakannya ya tahu gak tindakannya itu bukan orientasinya tindakannya nah itu berdosa oke itu berdosa karena melawan tujuan penciptaan jangan pikir yang belok yang lurus antara pria dan wanita yang sudah menerima sakramen itu bisa berdosa mengapa bisa berdosa ya demi eksplorasi demi kepuasan itu anda melakukan hubungan seksual yang tidak wajar antara pria dan wanita juga bisa dan itu melawan tujuan penciptaan ya ini bukan hanya bukan hanya yang belok yang bisa berdosa anda yang suami istri pria dan wanita sejati kan anda bisa berdosa contohnya apa yaitu misalnya eksplorasi kenikmatan seksual lalu anda coba-coba mama lewat saluran yang lain dong atau anda tidak mau misalnya ejakulasi di dalam rahim anda ejakulasinya entah dimana misalnya para pria yang kreatif itu kan bapak-bapak ada juga sih wanita yang lebih kreatif ada tapi itu terjadi dan itu melawan tujuan hubungan seksual yang sudah halah tetap maka yang lurus saja bisa berdosa yang belok apa lagi oke jadi semua tindakan seksual berdosa maka dari itu pastoralnya adalah anda tidak berjalan sendiri anda dipanggil untuk hidup dalam kesucian kesucian artinya apa ya mungkin anda bisa mengungkapkan kasih dengan sesama jenis tapi tidak dalam tindakan seksual lalu bagaimana roma caranya saya tidak tahu saya tidak bisa merekomendasikan kompromos saya tidak bisa merekomendasikan bentuknya seperti apa yang jelas ada pasangan-pasangan sesama jenis katolik yang takat untuk hidup sebagai kakak adik ada dan itu salibnya luar biasa hidup serumah tapi hidup sebagai kakak adik tahu maksudnya ya tidak berhubungan tidak melakukan tindakan seksual cuma lihat kianat minum kopi bahagia gitu ya ada yang seperti itu tapi tidak menunjukkan tidak melakukan tindakan seksual yang dilarang gereja itu melakukan tindakan seksual selebihnya gereja menganjurkan bagi mereka yang sudah ngoyok yang sudah deep seated itu yang sudah ngoyok preferensinya tidak bisa diubah lagi hidup lah hidup murni itu artinya apa change berparah tidak melakukan tindakan seksual ini berat sekali dan mereka boleh terima karena tidak melakukan dosa berat jadi mereka mencintai tanpa ekspresi seksual dan ini berat banget berat banget berat sekali karena saya sendiri merasakan hidup tanpa seksual itu berat itu harus ada rahmat khusus iya waktu saya tak bisa kan ditanya apakah bersedia hidup miskin bersedia apakah bersedia hidup taat pada usbuk pada para pengganti pada pembesar bersedia apakah mau hidup murni tidak menikah demi kerajaan Allah bersedia itu ada rumusannya ditulis dengan rahmat Tuhan saya bersedia dengan rahmat Tuhan tidak gampang hidup tidak berhubungan seksual karena apa itu panggilan manusiawi kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak tapi itu kan perintah bagi mereka yang diberkati Romo kan tidak diberkati untuk beranak cucu dan bertambah banyak kebuka kita kejadian itu bab satu sebelumnya wanita dan pria ini diberkati dulu baru turun perintah pergilah dan beranak cuculah bertambah banyak Romo kan tidak menerima berkat untuk beranak cucu Romo menerima berkatnya anak-anak dan istri istri yang bermasalah pada suaminya itu kalau dia Romo makanya saya temuan dini dari kemarin ubat tunggu lebih cepat betul kenapa ya anda yang menikmati enaknya Romo menikmati getarnya mana itu ya jadi bagaimana sampai mana tadi hidup bertara hidup tidak melakukan tindakan seksual hanya hidup sebagai kakak dan adik oke lalu posisi gereja tentang pernikahan sesama jenis pernikahan sesama jenis jelas posisinya bagi gereja gereja mengajarkan yang bisa diberkati hanya mereka yang lain jenis pria dan wanita itulah ikatan yang diberkati dalam sesama jenis mau menikah boleh gak Romo gereja menjawab yang menjawab dengan sangat baik gereja tidak punya otoritas untuk memberkati gak iso memberkati yang sesama jenis karena perintahnya sejak awal itu hanya yang lain jenis kalau dengan sesama jenis gereja gak punya puasa perintah untuk Adam dan Hawa bukan Adam dan Superman jadi ini yang sering kali orang tidak mengerti itu menyalahkan gereja gereja masih hukum abad pertengahan gereja masih tidak terbuka pikirannya gereja katolik itu gereja yang ketinggalan zaman bukan ketinggalan zaman mau ngejar zaman juga gak bisa karena gereja gak punya otoritas untuk memberkati mereka yang sesama jenis kecuali nanti nabi isa turun lagi ada kitab suci baru yang mengatakan boleh Adam dan Superman itu disatukan selama itu tidak ada gereja yang punya otoritas apa gereja untuk memberkati mereka yang gak punya kenapa perkawinan adalah ikatan antara pria dan yang secara biologis dan secara psikologis tidak tercela oke ya sampai sini jelas bukan gereja gak mau gereja itu gak bisa bukan gak mau gak punya otoritas mau diberkati pun gak ada maknanya gak berkatnya kenapa tidak punya otoritas dong ngerti ini temanya dari roh jadi untuk anda yang masih bergulang dengan homoseksualitas panggilan kekudusan itu penting maka anda dipanggil untuk hidup kudus terutama merayakan sakramen ekaristi dan sakramen kampunan dos itu wajib dan itu wajib juga bagi anda fenomena LGBTQ ini bukan fenomena untuk menghakimi mereka yang punya preferensi seksual berbeda oke sekali lagi ini bukan untuk judging orang lain ih umum ih lesb ih kalau anda sudah punya apa sikap batin menghakimi orang lalu menjauhi mereka celah kalah anda karena yesus pun makan bersama para pelacur para pengunjung anda harus berbelas kasih kepada mereka ya jadi panggilan gereja selalu berbelas kasih nah ini yang salah mengerti orang-orang oke dia pikir kita tidak merestui perkawinan sejenis selalu kita dianggap tidak berbelas kasih pada perbedaan preferensi seksual masih ada 15 menit ke QNB silahkan saya kembali sorry romo ngajarnya lama bosan gak ngantuk ya kalau urusan pinggang kebawah jarang ada yang ngantuk silahkan gak jangan turomong karena temanya sangat menarik sekali pasti pasti banyak pertanyaan ya Bapak Ibu nah Ibu Kartika sudah nomor satu pertanyaan silahkan Ibu nomor dua Bapak ya mari dikampir Bukal dikampir kita selamat tanya kejadian di ipar saya dia gak usah sebut merek sesorang gitu aja kejadian di sesorang satu darahnya apa ya dia dari lahir kumpulan sama keluarga tuh gak ada yang kayak gitu tapi kenapa dia tuh semakin ngamur kumpulan apa geng motor kumpulan apa keluarga anak-anak temen-temennya sahabat-sahabatnya saya tahu udah ada yang sejenis itu ipar saya laki oh iparnya laki kemudian menjadi gay jadi gay di usia sekarang mau 40 sudah menikah belum belum tapi dia kalau saya lihat kalau melihat tingkah lah gue kok ya sudah gitu mana gitu cuman saya tuh heranya udah ini aduh aku agama ini tuh gak ada gitu apaku ada bawaan dari lahir bagaimana kok karena saya benda bilang oh itu G coba lihat bapaknya ngetril gak atau lihat apa di garis keluarga ngetril juga gak tidak itu tidak berkaitan dengan garis keluarga oke bisa berkaitan kalau memang ada misalnya kecelakaan hormonal bukan kecelakaan genetik sorry kecelakaan genetik misalnya genetiknya kelebihan hormon X Mestinya X Y tapi X X X X X Y misalnya X nya 5 maka perejengannya seperti perempuan tapi tetap ada penis walaupun kecil biasanya nah jadi itu juga bisa seperti itu tetapi dia kan ya bukan karena orang lain sebetulnya ya itu yang mau ngomongkat jadi ada begitu banyak faktor bisa pengalaman trauma yang Anda tidak ketahui saya tidak tahu apa bisa juga orang yang menginginkan kasih sayang ayah ya dia misalnya rindu kasih sayang Bapak tapi ditemukan kasih sayang ini lewat figur teman sebaya teman pria yang tanpa sengaja misalnya ya mesra dengan dia secara efektif dengan dekat lalu dia jatuh jadi semata-mata bukan karena karena dia tidak mampu mengendalikan atau karena dia ini kadang-kadang ada orang yang rindu kasih sayang Bapak lalu ketemu teman sebaya yang ada figur kebapakan dia jatuh cinta karena dia punya pengalaman afeksinya itu oh ini ini figur Bapak yang lama figur laki-laki yang lama tidak saya temui lalu lalu dia jatuh cinta dengan teman sebaya itu dan ini banyak terjadi juga dan ini fenomena yang makin umum di tengah keluarga yang bapaknya sering pergi kerja lalu tidak dekat dengan anak pria dengan anak laki-laki tidak dekat lalu dia akan mencari figur laki-laki dari teman sebaya lalu tanpa sengaja kerinduan afektif itu berubah menjadi romantisme tidak lagi antara anak dengan bapak maka ini penting peran para ayah angkat tangan para ayah para ayah 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 bapak angkat tangan yang punya anak laki-laki jangan jauh anak laki-laki harus berani bilang secara verbal papa saya perlu ayo papa menghargai kamu papa papa senang kalau kamu dekat dengan papa ayo kita pergi mancing ayo ayo kita harus ada waktu bonding dengan bapak di jaman modern kenapa ini makin gila fenomena ini makin banyak karena kedekatan antara bapak dengan anak laki-laki tidak menemukan ekspresi yang sehat apalagi generasi stroberi sekarang yang mentalnya butuh afirmasi terus-menerus bahwa dia disayang bahwa dia berharga anak-anak jaman sekarang ini ya kelahiran tahun 2000an 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 ini ini banyak sekali class dengan bapak karena mereka lahir di dunia digital yang sama sekali berbeda bapaknya lahir di dunia mesin ketik yang sama sekali berbeda dulu bapaknya pakai rotan dididik oleh tengkongnya anak sekarang anak sekarang gak boleh lagi pakai rotan gak bisa pakai ikat pinggang lain kamu main rotan sekali kamu main ikat pinggang sekali apa yang tertanam di dalam hatinya bapak membenci saya dan anak laki-laki kalau sudah tertanam itu dia akan lebih vulnerable dengan afeksi dari teman sebaya yang sesama jenis yang kebetulan sedang mencari jati diri juga akibatnya sama-sama jatuh ke prosok dong maksud saya menangkap ya ini pertanyaan yang sangat penting sangat bagus terus ada lagi saya lihat ayah ini kok yang namanya biseksual kok semakin marah iya dibanding betul ini benar mengapa yang biseksual biseksual tak gak biseksual tak ha suka anang ya suka weder suka sesama dan suka yang berlainan kenapa terus terang semakin zaman maju perempuan akan semakin gelap nah itu kenyataan ya dimana kualitas kehidupan pendidikan kesetaraan gender makin meningkat perempuan tahu haknya betul betul dan dia tidak bisa lagi dipaksa oleh para suami untuk menuruti apa yang para suami mau gak bisa para wanita ini orang-orang cerdas sekarang ini apalagi makin banyak sarjana perempuan pekerja wanita akhir mana bisa tunduk depan suaminya ya dong maka kan karena wanita sulit ditanggupkan mereka bereksplorasi ke wilayah yang lain loh kok rasanya sama-sama enak nah itu kok sama-sama bisa mengerti perasaanku lebih diterima disitu psikologinya kan kesana jadi sekarang biseksual makin muncul kalau saya lihat mungkin bisa salah karena memang kesetaraan gender semakin baik dan yang kedua laki-laki tidak ya terutama yang genzi generasi saya ke atas millennials genzi ke atas itu ya tidak dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik dengan laman jenis gak tau ya ada sebabnya apa ya saya masih mencari-cari apa sebabnya apa sebabnya sulit berkomunikasi dengan wanita ada yang mengatakan wanita itu adalah misteri kedua terbesar seperti Tuhan Allah susah diperlati susah dipahami sehingga kita yang yang laki-laki kadang tidak kita yang tidak pandai berkata-kata itu sulit mengekspresikan diri maka lebih lebih mudah mengekspresikan diri pada bapak-bapak yang lain pada lingkaran pertemanan laki-laki yang lain itu sebabnya laki-laki suka pergi misalnya minum baru gaple baru biliar baru ngeklap baru itu bukan karena bukan karena mereka hobi ngeklap kadang-kadang tapi karena kalau di rumah mereka tidak bisa menemukan bahasa yang satu frekuensi dengan pasangan betul bapak-bapak gak berani jawab ada istri samping semua padahal kadang-kadang seperti itu bukan karena apa-apa dan itu membuka peluang untuk eksplorasi di wilayah pinggang ke bawah tadi nah ini fenomenanya makin-makin besar terima kasih Bukartika terima kasih Bukartika selanjutnya sebentar bapak dulu bapak lalu nanti anak muda ya yang depan mau panya ya silahkan pak saya gak sempat jelas soal hukum kodrat apakah landasan kitab sucinya atau landasan hukumnya selain mena alam dan kehidupan kalau hukum kodrat tidak pakai kitab suci hukum kodrat itu pakai realitas objektif jadi hukum kodrat itu hukum alam memang kemudian ditafsirkan oleh gereja oleh hirarki jadi dalam katekismus diajarkan yang berhak menafsirkan hukum kodrat adalah hirarki gereja nah itu lalu kritik kepada kami dari banyak orang itu teruskan aja pertanyaannya maka yang menafsirkan hukum kodrat adalah hirarki maka seringkali kritik kepada gereja apa ngapain orang yang tidak berhubungan seksual ngatur-ngatur urusan rancang nah gitu dan itu kritik yang valid itu kritik yang valid bagi saya iya maaf maksud saya pertanyaan saya memang itu kan kritik terhadap gereja gimana rombong itu laki-laki iya dan apalagi hirarki itu semuanya laki-laki ngapain hubungan hubungan seksual suami istri dan yang bukan suami istri diatur-atur oleh mereka yang tidak menikah nah itu kritik yang valid tapi gereja menjawabnya apa hirarki hirarki lahir karena Yesus bersabda Petrus di atas batu karang ini akan kodirikan gereja maka Petrus para rasul yang diberi kuasa untuk menafsirkan hukum kodrat dan hukum agi kodrat apa dasarnya ya perintah Tuhan pernyataan di atas batu karang ini kudirikan jemaah dosa orang kalau kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga kalau kau ikat di dunia ini dosanya akan diikat ke surga kok Tuhan memilih para rasul dan penggantinya untuk menafsirkan hukum dan melepaskan dosa saya gak tahu mungkin nanti kalau kita di surga kita ketemu Tuhan Yesus akan saya tanya kepada Tuhan Yesus tapi sementara saya tidak tahu jawabannya saya taat nah ini yang sulit ya ini ketaapan Kristiani itu menuntut keledakan hati dan banyak orang di dunia liberal tidak bisa mengerti alasannya apa saya pun tidak bisa mengerti yang saya bisa adalah Pak selesai diskusi kalau begitu kan ya memang agak-agak agak ini agak apa agak-agak strik dan susah dirasionalisasi karena argumentasinya pakai kekuasaan tapi mau apa itu perintah Tuhan saya gak tahu mungkin ya tadi makanya saya bilang mungkin nanti kalau Nabi Isa turun lagi ada ada kitab yang baru lagi mungkin bisa berubah tapi sebelum itu terjadi saya taat pada perintah gak ada yang lain gitu ya Pak G jadi argumentnya jelas ya Pak Gli terima kasih nah ini kok ada anak punca yang mau bertanya silahkan namanya namanya Niki Niki N jadi pertanyaannya dua sih yang pertama itu lebih ke karena kalau anak-anak coba saya lebih terbuka kalau ngomong tentang topik ini jadi sering ada diskusi yang terbaik yang mau saya tanyain itu memang tadi kan dibilang kalau memang ada seseorang di lingkungan kita seperti itu kita agaknya lebih menghasil mereka memang kita tidak men-support ide itu tapi kalau mereka kesusahan dengan ide itu kita tetap terbuka gak judgmental cuman kalau secara kata-kata yang lebih spesifik kita itu apa gereja katolik itu lebih ke gimana apakah kita support ide itu atau apakah kita netral jadi oh kamu seperti itu yaudah gak apa-apa tapi aku tidak support itu gitu loh itu kata-kata lebih spesifiknya jadi kalau ditanya orang itu jadi gereja katolik itu apa sih ngomongnya gak punya authority class tapi kamu menerima jadi kalian itu mau melakukan karena gak punya tapi karena gak punya hak kalian gak bisa melakukannya jadi agak-agak yang kedua itu ini kalau di kalangan muda itu saya seperti ini yang itu supaya supaya langsung nyambung nanti soalnya ayah ini gampang lupa pertanyaannya langsung tak jawab sederhana jawabannya yang dilawan oleh gereja adalah tindakan seksual jelas yang namanya tindakan seksual sesama jenis melawan kemendian dan itu berlaku adil bagi mereka yang normal yang maksud saya yang maksud saya yang yang heteroseksual yang suka lawan jenis pun berlaku hukum yang sama kemurnia yang heteroseksual aku tadi rupu bilang kan kalau beda tempatnya nah bisa beda tempatnya beda tempatnya beda perilakunya eksplorasinya berlebihan lalu misalnya ada kelaingan-kelaingan seksual yang mendukung itu misalnya misalnya hiperseksual itu dosa itu karena tidak lagi membahagiakan pasangan ya hubungannya antara pria dan wanita suami dan istri tapi suaminya hiperseks sehari minta berhubungan 25 kali ya temeng ya istrinya akan menderita dan ini terjadi anda jangan ketawa ini terjadi terjadi atau yang perempuan yang hiperses itu terjadi juga dan ini bisa menggagalkan martabat perkaraan nah ini menarik jadi panggilan untuk hidup kudus hidup itu bukan hanya untuk yang homoseksual yang heteroseksual pun dipanggil untuk hidup murni dan kudus sesuai dengan perintah Allah gitu ya jadi tidak yang gereja lawan adalah yang gereja tolak adalah tindakan seksual lalu kalau preferensi bagaimana gereja mengajarkan pria dan wanita itu adalah kesatuan identitas psikologis dan biologis kalau itu tercerai mari kita tolong mari kita ban oke jadi it's a big no kalau tindakan seksual atau aktus seksualnya tapi saya tetap menghargai dia sebagai pribadi oke saya tetap mengasih dia sebagai anak Allah saya tetap mendukung dia untuk mencari jalan yang terbaik bagi hidup yang sesuai dengan ganda saya akan dukung saya akan support oke boleh komunikan selama tidak melakukan aktus seksual boleh komunikan ya tapi kalau sudah melakukan aktus seksual sesama jenis itu sama dengan hukumnya Anda yang seringmu itu Anda tidak boleh komunikan Anda mencemarkan tubuh Anda tidak boleh menerima tubuh Kristus dalam keadaan cepat mau homo mau hetero sama hukumnya menerimalah dalam kekutusan ya kalau sudah terlibat tindakan seksual oke kalau preferensi ayo berjalan baru kita bantu ada banyak teratih oke pertanyaan dulu langsung jadi seringkali itu kalau ada meskipun kita sama-sama gereja katolik kadang-kadang itu teman-teman yang seumuranku karena suka dapat itu menggunakan bahan katolik contohnya kan kalau kita ngajarin tentang tidak sesuai homoseksual kalau di Alkitab kan ceritanya selanjutnya beberapa orang tapi ada beberapa orang yang gereja katolik mereka aktif mereka percaya Tuhan mereka melayangan dan lain-lain tapi mereka merasa oh homoseksual itu oke tapi mereka dukung kenapa tidak betul-betul dan mereka menggunakan ini sebagai senjata itu salatu Samuel bab 20 Dauten Yonatan itu kondisi itu kalau terjemahan bahasa Indonesia saya memang very detail maksudnya Yonatan mengasih dia seperti dia sendiri terus oh waktu Yonatan kecewa Saul akhirnya itu mau bunuh Daut ya lari ke Yonatan berbukan berciuman bernangis bersamaan dan itu memang agak sebenarnya eksplisit tapi untuk Alkitab cukup eksplisit dan kalau setahu saya itu bahkan sampai translate kebelakang ke Ibrani yang mereka memang literally tulisannya berjuman memang saya tahu itu mungkin ada sebelumnya dan di violence saya sih enggak aneh-aneh cuma gimana caranya kita itu menangkap dimana ya cara balasnya gimana mereka yang sering bilang kalau 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 misalnya tidak disetujui kenapa kok Dauten Yonatan sampai setikunya meskipun itu adat dan kenapa ditulis tidak tetap segitu saya ropok pria dan pria pernah berjuman gak? Bapak-bapak kita lakukan setiap kali kalau ketemu ketemu dengan teman akrab salaman lalu lo pernah gak? saya sering saya karena orang-orang sering pertemuan dengan kepala-kepala dinas pejabat dan itu sangat normal di timur cipika-cipiki pun di timur tengah seperti itu budayanya jadi jangan merasa terlalu kaget ya dengan terjemahan satu-satunya tidak dikatakan mereka berhubungan seksual jadi tafsiranmu jangan dilebarkan atau jangan disempitkan mentang-mentang ditulis berjuman kan bisa begini kita tidak punya kata yang pas untuk menunjukkan referensi historis apakah mereka sungguh berjuman dari bibir ke bibir nah itu jangan-jangan tafsiran sempit mentang-mentang berjuman langsung ditafsirkan lebih sempit lagi bibir ke bibir padahal kamu tahu Daud ini aduh Daud ini Raja Daud dihubungkan apa anda kan tahu ngintip perempuan mandi istri orang lagi jadi agak 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 absurd kalau diisahkan Daud lalu dengan Yonatan berhubungan saya supaya itu jangan-jangan ya itu jangan-jangan pembelaan tafsiran sepihak dari teman-teman yang sejenis untuk menunjukkan bahwa di Alkitab itu adalah dasarnya yang tidak tentang homoseksual itu hanya tafsiran lebar atau sempit yang tafsirannya dalam hukum dikenal tidak boleh menyempitkan tafsir dalam hukum tidak boleh menyempitkan tafsir gak usah direkam yang kasus MK ini kan seperti ini jadi hukum itu disempitkan gak boleh 40 tahun dan lain-lain itu loh Anda menginginkan itu beritanya lalu tafsirannya disempitkan jadi ya gimana dalam hukum berlaku ada gium kalau ada hukum tidak boleh ditafsir sempit oke ya nah itu seringkali untuk pembelaan kesepihan tapi lebih dari itu sebetulnya daripada berdebat mari kita berdialog secara sehat karena masing-masing orang pasti punya posisi jadi kalau Anda berhadapan dengan orang yang sudah punya yakinan sendiri tentang itu Anda wajib mewartakan kebenaran tapi sekaligus Anda wajib mencintai pengasih dia sebagai anak Allah bukan untuk menolong duakan mereka sebagai spesies yang berbeda oke thank you thank you satu saja lagi pertanyaan yang dipercaya ibu ya ibu Catherine singkat dan jelas terima kasih nomor saya hanya mau diperjelas saja isunya kalau entah itu gereja Kristen atau katolik di luar negeri itu boleh menikah sesatu jenis itu pertama kedua pembelaan saya ini kalau orang yang ngondek atau bencok itu bawaan dari kandungan tadi Romo mengatakan ada hormon yang FH dan DIY untuk itu jadi untuk mengubah mensel seperti itu jadi kita tidak boleh apa ya memfokuskan kalau itu bawaan ya sudah kalau bencok memang bawaan ya makan lagi terima kasih nomor mau diperjelasan ya pertama bencoknya itu kata yang sangat ini ya kata yang sekarang tidak banyak diterima lagi kalau dulu kita punya banyak kosong kata itu dan orang mungkin tidak merasa tersinggung sekarang mungkin mereka lebih nyaman dipanggil transgender atau atau apa ya transgender atau LGBT itu sudah menunjukkan identitas yang paling tapi bencok itu sekarang mulai dihindari ya kata-kata bansi bencok benti apalagi jadi untuk menjawab yang terakhir dulu memang ada kondisi dimana itu adalah bawaan lahir karena memang struktur genetiknya demikian dan siapa yang bisa menyangkal bahwa ini memang ganda Allah atas diri orang ini lalu dia punya preferensi untuk menyukai sesama jenis ya karena kelebihan hormon X misalnya dia punya preferensi untuk menyukai laki-laki sementara kromosom dia adalah XXXY yang menunjukkan bahwa dia secara objektif adalah laki-laki tapi panggilannya tetap sama mau lebih hormonnya mau kurang hormonnya semua dipanggil untuk hidupku hidup kudus jadi bukan semata-mata salah orang lain kadang-kadang ada kondisi yang memang dikandaki Tuhan bagi dia untuk untuk berjalan dengan memanggur saling setiap hari panggilannya tidak berkurang panggilan kekudusannya tidak berkurang dia bisa jatuh hati dengan sesama jenis tapi panggilan gereja tetap jangan berhubungan dengan sesama jenis sebagaimana ada orang yang lahir tidak punya tangan tidak punya kaki tapi dipanggil untuk hidup dengan begitu excellent ada tahun Nick Vuzivik gitu ya yang tidak punya tangan tidak punya kaki sejak dilahirkan tapi itu tidak mengurangi citra Allah dalam dirinya dia menjadi apa pewarta dimana-mana tentang betapa baik betapa baiknya Allah dalam hidup dia jadi ada orang-orang yang lahir dalam kondisi tertentu untuk tujuan yang lebih besar daripada daripada yang seringkali kita kotak-kotakkan sebagai preferensi seksual oke jelas ya yang terakhir di luar negeri tidak boleh masih tidak boleh selama dia mengaku orang katolik tidak boleh jelas ya tidak ada namanya pembergatan perkawinan sesama jenis bahwa di Indonesia di luar negeri gereja Jerman sedang mengusahakan itu tapi itu debat hebat terjadi sampai hari ini masih debat kalau ada uskup yang menghancurkan itu nanti Fatikan biasanya akan mengeluarkan teguran lalu uskupnya akan didisiplinkan ya di Jerman mulai terjadi ada dorongan-dorongan seperti itu dan debat besar sampai hari ini itu saja pengantarnya terima kasih banyak mohon maaf kalau ada salah kata dimana-mana karena ini isu yang sangat sensitif Romo berusaha dalam waktu sangat singkat menjabankan seluruh ajaran gereja tapi saya yakin banyak kekurangan di sana sini untuk itu Romo minta maaf terima kasih terima kasih untuk itu makanya kita mungkin sebelum dua bulan ke depan kita lanjut sesi kedua ya Romo ya oke ibu-ibu bapak-ibu terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya saat ini kita lanjutkan acara dengan persembahan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati